Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa Dimanapun anda berada Baik di dunia maya ataupun nyata Yang di insyaallah dimuliakan oleh Allah Para subscriber dimanapun anda berada Antum semuanya mudah-mudahan diberkai oleh Allah Terus dukung channel ini dengan like, subscribe Share seluas-luasnya di channel Sunanu Buddha TV Insyaallah berkah dan berkah Pemirsa dimanapun anda berada Bahwa Kita sebagai manusia tentunya pasti mempunyai salah Pasti yang namanya manusia mempunyai kesalahan Tidak luput daripada kesalahan Yang disebut dengan dasaran bisa dosa Baik kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja Berbuat durhaka terhadap Allah SWT Al-insan wa'alul khatta' wa'l-nisyan Bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa Tetapi Manusia tersebut harus bisa Keluar daripada kesalahan tersebut Harus bisa menghapus kesalahan tersebut Karena manusia lahir ke alam dunia ini Itu dalam keadaan suci Dalam keadaan suci manusia ini Sehingga Kita harus bisa memaksimalkan Ketika pulang ke negeri akhirat Harus dalam keadaan suci pula Sebab kenapa? Sebab yang namanya surganya Allah SWT Hanya untuk orang-orang suci Ingatlah Bahwa Allah memberikan kesempatan-kesempatan Setiap saat Setiap minggu Bulan Tahun Jangan pernah kita sia-siakan Karena umur kita adalah rahasia Allah SWT Jangan pernah kita sekarang taubat Besok maksiat lagi Yang disebut dengan taubat sambal Apa yang disebut dengan taubat sambal? Itu namanya sambal Tau pedes tapi colek lagi-colek lagi Begitu juga Jangan pernah kita ini taubat asal-asalan Sekarang taubat besok maksiat Sekarang taubat besok maksiat Itu tidak boleh Berarti telah mendesnakan Allah SWT Jangan pernah kita Bahwa kita ini esok akan banyak Sebab Setiap anak cucu Adam ini Mempunyai dosa Mempunyai kesalahan Tetapi yang serbaik Baiknya manusia Yang berdosa Adalah yang bertobat kepada Allah SWT Jangan pernah kita lakukan Maksiat terus Maksiat kita kumpulkan Ah besok juga bisa taubat balik Jangan seperti itu Kalau Allah kita panjang umur Tapi Allah dalam keadaan kita Kemaksiatan dicabut nyawa kita Maka dalam keadaan Su'ul khatimah Na'udzubillah Suma na'udzubillah Kalau kita sudah dalam keadaan Dicabut nyawa su'ul khatimah Berarti jaminan dan neraka Allah SWT Sangat indah Ketika kita dalam kematian Su'ul khatimah Jangan kita memperlambat dosa apa Taubat kita kepada Allah Barilah kita secepat-cepat Taubat kepada Allah Apa yang kita perbuat Selama hidup di dunia Mohon ama Allah Ampuni ya Allah Dosa-dosa saya Dosa-dosa yang pernah saya lakukan Yang pernah saya lakukan Selama hidup di dunia Dari mulai dihitung balik akhir Sampai sekarang Ya Allah Dunturkan dosa saya Dengan wasilah saya sholat Dengan wasilah saya sedekat Dengan wasilah saya baca Quran Dengan wasilah saya fikir Ya Allah Ampunilah dosa-dosa aku Agar aku bisa kembali lagi Kepadamu dalam keadaan suci Terlahir dalam keadaan suci Pulang pun dalam keadaan suci Mudah-mudahan kita semuanya Oleh Allah SWT Diterima taubat kita Oleh Allah SWT Dijaga keimanan kita Oleh Allah SWT Kembali kepada Allah Dalam keadaan bersih Dari dosa-dosa kita Ya Allah Ya Rabbil Al-Fajid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buarokatuh Dari dosa-dosa kita